Kita ke informasi haji, pemirsa keberadaan sejumlah perusahaan operator telekomunikasi lokal Arab Saudi yang menjajakan kartu perdana dinilai mengganggu kenyamanan para jemaah calon haji yang baru mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah Arab Saudi. Pihak kerajaan Arab Saudi pun merespon positif permintaan panitia penyelenggara ibadah haji Indonesia untuk menertibkan operator yang menjajakan kartu perdana. Keberadaan sejumlah sales kartu perdana lokal Arab Saudi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah ini cukup mengganggu kenyamanan para jemaah haji. Tenaga pemasaran operator telekomunikasi lokal ini langsung menyerbu jemaah calon haji Indonesia yang baru saja mendarat. Mereka memberikan promosi gratis kartu perdana bagi para jemaah Indonesia dengan terlebih dahulu meminta identifikasi nomor paspor dan sidik jari. Tentu saja kehadiran mereka mengganggu kenyamanan para jemaah haji. Pada saat jemaah sebelum keluar, para petugas kita mengingatkan kepada para jemaah haji untuk tidak menghiraukan kepada mereka yang melakukan atau menjajakan kartu-kartu perdana walaupun memang gratis ya, tapi itu sangat mengganggu sekali. Selain ketidaknyamanan, keberadaan penjajah kartu perdana selular lokal ini juga memperlambat proses kedatangan jemaah di Bandara. Dari Jeddah Arab Saudi, Tim Ainus melaporkan.